Halo, kembali lagi di channel youtube official sinyoheri. Kali ini kita akan bahasa menurut tanggal 20 Juni tahun 2022. Yang pertama kali kita bahas adalah Asri, Adi, BCAP, BBYB, Cleo, Imas, Friend, Hindi, JPFA, KF, Main, dan yang terakhir Entel. Nah sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual-jual yang dimana-mana bukan. Karena kami hanya sebatas memberikan analisa saja secara tanikel untuk sam-sam yang ada di Indonesia. Dukung channel ini dengan subscribe dan di like sebanyak mungkin agar channel ini makin lama makin berkembang di Indonesia. Dan juga bisa memberikan kontribusi yang besar buat teman-teman sekalian dalam hal analisa teknikal. Oke, jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar setelah kami upload berita terbaru, teman-teman juga dapat berita terupdate dari kami juga. Oke, langsung aja pembahasan pertama untuk tanggal 20 Juni tahun 2022 ya teman-teman ya. Asri, Alam Sutra Realty. Asri kemarin hari Jumat ditutup menguat tipis 0,62 persen naik 1 poin di angka penudupan 1,63 teman-teman. Asri ini secara teknikal masih uptrend. Nah, nanti teman-teman ingin beli bisa dicicil di angka 1,58 sampai 1,63. Keket resistan terdekatnya itu di angka 1,68 sampai ke angka 1,87an ya teman-teman ya untuk aslinya ya teman-teman ya. Adi. Adi Karya. Adi hari Jumat kemarin ditutup melemah minus 1,36 persen. Turun 10 poin di angka penudupan 7,25 teman-teman. Adi ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman ingin dicil ya bisa dicicil di angka 7,15 sampai 7,25. Keket resistan terdekatnya itu di antara 770-an sampai ke 950-an teman-teman ya. Searah 950-an harus sabar teman-teman butuh prosesnya. Next, BCAP, MNC Capital Indonesia. BCAP kemarin hari Jumat ditutup melemah minus 1,41 persen. Turun 2 poin di angka penudupan 140 rupiah. Nah, BCAP ini secara teknikal masih down trend. Nah, untuk teman-teman ingin dicil. Bisa dicicil di angka 1,36 sampai 1,40-an. Keket resistan terdekatnya di 1,60-an sampai 180-an ya teman-teman ya. Next, BBYB, Bank Neo Commerce. BBYB kemarin hari Jumat ditutup menguat 3,65 persen, naik 40 poin di angka penudupan 1,135 teman-teman. BBYB ini secara teknikal masih down trend. Nah, untuk teman-teman ingin dicil. Bisa dicicil di angka 1,040 sampai 1,135 ya teman-teman ya. Keket resistan terdekatnya di angka 13,10 sampai ke 17,10-an nih teman-teman ya. Next, Cleo. Sari Guna Primatirta. Cleo hari Jumat kemarin ditutup melemah minus 1,26 persen. Turun 6 poin di angka penudupan 4,70 teman-teman. Cleo ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman ingin dicil. Bisa dicicil di angka 4,60 sampai 4,70. Keket resistan terdekatnya itu di angka 4,80-an sampai ke 500-an ya teman-teman ya. Next, IMAX. Indomobil sukses internasional. IMAX kemarin hari Jumat ditutup di angka 7,80 teman-teman. IMAX ini secara teknikal masih sedue. Nah, ini teman-teman ingin dicil. Bisa dicicil di angka 7,70 sampai 7,80. Nah, target resistan terdekatnya di 800 sampai ke 870-an teman-teman ya. Next. FREN. Smart FREN Telekom. FREN kemarin hari Jumat ditutup melemah minus 1,22 persen. Turun 1 poin di angka penudupan 81. FREN ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman ingin dicil. Bisa dicicil di angka 7,9 sampai 81. Ya, target resistan terdekatnya di 83 sampai ke 91-an teman-teman ya. Next. INDI. INDIKA ENERGY. INDI kemarin hari Jumat ditutup melemah minus 1,55 persen. Turun 40 poin di angka penudupan 25,40 teman-teman. INDI ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman ini cil bisa dicicil di angka 24,70 sampai 25,40 ya teman-teman ya. Target resistan terdekatnya di 27,50 sampai ke angka 3,150-an teman-teman ya. Next. JPFA. JAPFA CONFIT INDONESIA. JPFA kemarin hari Jumat ditutup melemah minus 0,36 persen. Turun 5 poin di angka penudupan 13,95 teman-teman. JPFA ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman ini cil. Bisa dicicil di angka 1,360 sampai 1,395 ya teman-teman ya. Target resistan terdekatnya di 1,420 sampai 1,530-an teman-teman ya. Next. KF. Gimia Pharma. KF kemarin hari Jumat ditutup menguat tipis 0,36 persen. Naik 5 poin di angka penudupan 13,85 teman-teman. KF ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman ini beli. Bisa dicicil di angka 13,65 sampai 13,85an ya teman-teman. Target resistan terdekatnya di 17,50 teman-teman untuk KF-nya ya. Next. MAIN. Malindo Fit Mill. MAIN. Kemarin hari Jumat ditutup menguat tipis 0,83 persen. Naik 5 poin di angka penudupan 6,05 teman-teman. MAIN ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli bisa dicicil di angka 5,95 sampai 600. Target resistan terdekatnya di angka 610 sampai 650-an teman-teman yang duk main ya. Next. M-TEL. Daya mitra telekomunikasi. M-TEL. Kemarin hari Jumat ditutup menguat tipis 0,70 persen. Naik 5 poin di angka penudupan 7,15 teman-teman. M-TEL ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman ini dicicil. Dicicil di angka 6,90 sampai 7,15. Target resistan terdekatnya di angka 7,35 sampai 7,50-an teman-teman. Nah, demikian hasil analisa teknikal dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan keuntungan buat teman-teman sekalian. Sekali lagi, channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli teman-teman lakukan. Karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa saja secara teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dukung channel ini dengan di-subscribe dan di-like. Mungkin agar janda ini makin lama, makin berkembang besar di Indonesia. Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Agar setiap kali kami upload video terbaru, teman-teman juga dapat menerima secara cepat juga dari kami. Tetap semangat dan putus asa. Sampai jumpa di analisa selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!